Selamat menikmati Selamat menikmati Doa Bapak kami secara umum terdiri dari dua bagian Bagian pertama berkaitan dengan hubungan antara pendoa dan Allah Sedangkan bagian kedua berkaitan dengan hubungan antara pendoa dengan sesama manusia Dan juga kebutuhan-kebutuhan di dalam keseluruhan hidupnya Itu artinya melalui doa Bapak kami Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa berdoa tidak dapat dipisahkan dari aktivitas lain di dalam hidup kita Doa harus menyatu dengan hidup Dan sebaliknya hidup harus sejalan dengan doa yang kita doakan Doa tidak bisa dipahami atau ditempatkan secara terpisah atau eksklusif dari keseluruhan hidup kita Tindakan kita, pikiran kita, dan pilihan hidup kita Hendaknya selaras atau sejalan dengan doa yang kita doakan Jadi dalam konteks ini kita akan menyadari Bahwa bagaimana mungkin di saat ini kita berdoa-doa Bapak kami Tetapi beberapa waktu kemudian kita berkelahi dengan sesama Karena tidak mampu mengampuni kesalahan mereka Seperti yang kita doakan di dalam doa Bapak kami Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah Agar memberikan kami reseki pada hari ini Tetapi kemudian setelahnya kita menggunakan cara-cara kotor Untuk memperoleh reseki bagi kita Bagi keluarga kita Kita menggunakan cara-cara yang bertentangan Atau yang menjijikan di hadapan Allah Atau bagaimana mungkin kita dapat dengan tenang Dengan lantang dan tegar berdoa Bapak kami Tetapi di dalam lubuk hati kita Dipenuhi amarah dan dendam kepada sesama Saudara dan saudari yang terkasih Marilah kita berusaha Agar mempersembahkan seluruh hidup dan pergumulan kita kepada Allah Di dalam doa-doa kita Seraya kemudian berusaha Untuk mewujudkan Atau menyelaraskan tindakan Perkataan Dan pilihan-pilihan hidup kita Dengan isi dari doa yang kita sampaikan Di hadirat Allah Semoga demikian Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sub indo by broth3rmax Terima kasih.